Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN, 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 KOMEN! Eh, maksudnya bikin kalian melihat seperti apa gambaran neraka? Penasaran kan pasti? Seperti apa sih neraka yang pembuat game gambarkan buat kita? Yaudah, langsung aja yuk tonton videonya. Yang pertama, Agony Adalah game horror yang bisa membuat kamu merinding ketakutan karena seramnya neraka. Dalam game ini, kamu akan memerankan sebuah jiwa yang tersiksa dan terjatuh ke neraka. Kamu harus bertahan hidup dan mencari jalan untuk keluar dari neraka tersebut. Yang menariknya dalam game ini, kamu bisa merasuki iblis-iblis yang ada di sekitar untuk bisa bertahan hidup. Dengan kualitas grafis yang sangat bagus, kamu akan disuguhkan penggambaran neraka yang sangat jelas. Saking menyeramkannya, developer dari game ini memberikan peringatan bagi para pemain. Coba bayangin aja gengs, sepanjang perjalanan kamu mencari jalan keluar dari neraka ini, kamu akan menyaksikan jiwa-jiwa yang sedang disiksa. Sama seperti game horror pada umumnya, akan banyak sekali hal yang mengerikan, puzzle dan juga jumpscare yang akan membuat kamu kaget. Jadi, hati-hati ya gengs. Yang kedua, Painkiller Dalam game yang satu ini, kamu akan berperan sebagai Daniel, seseorang yang telah meninggal karena kecelakaan mobil bersama kekasihnya. Namun, ketika di alam kematian, ia terpisah dengan kekasihnya tersebut dan terperangkap di dunia di antara surga dan neraka. Dalam perjalanan menemukan kekasihnya, Daniel bertemu dengan iblis yang menawarkan kesepakatan kepadanya. Daniel diharuskan mengumpulkan 7.000 jiwa untuk bisa bertemu dengan kekasihnya tersebut. Karena kesepakatan tersebutlah, Daniel menjelajahi neraka dan mulai mengumpulkan jiwa-jiwa untuk memenuhi kesepakatan tersebut. Game yang bergenre FPS ini sangat seru loh gengs. Kamu akan melawan berbagai jenis makhluk yang ada di neraka, mulai dari tengkorak, iblis hingga raksasa. Kamu akan dibekali senjata dan kemampuan-kemampuan supranatural untuk mempermudah dalam menyelesaikan misi Daniel menemukan kekasihnya. Wanita cantik dan seksi dengan sihir dan pistol melawan monster-monster, pasti bikin kamu ketagihan untuk memainkannya. Game Bayonetta ini berkisah tentang penyihir wanita yang selalu berpindah-pindah dunia yang salah satunya adalah neraka. Dalam game ini, neraka diilustrasikan seperti makhluk hidup. Kehadiran Bayonetta dianggap sebagai hama yang harus dibasmi. Untuk itu, neraka tersebut mengirimkan tentaranya untuk memusnahkan Bayonetta. Game Bayonetta ini bisa dibilang mirip dengan seri Devil May Cry. Ketika kamu memainkan game ini, akan banyak sekali momen di mana Bayonetta melancarkan finishing move yang sangat unik. Bayonetta bisa menggunakan semua yang ada pada tubuhnya untuk melancarkan serangan. Perlu diingat, gengs. Game ini mengandung unsur-unsur pornografi. Jadi, buat kalian yang belum cukup umur, jangan coba-coba buat mainin ya. Aku cubit nanti. Yang keempat, Dante's Inferno. Dante's Inferno adalah game yang berhasil menginterpretasikan kengerian di alam neraka. Latar belakang game ini sangat sederhana, di mana seorang mantan prajurit mencoba menyelamatkan wanita yang dicintainya. Sang developer pun memberikan penggambaran neraka dengan begitu rinci. Game ini menugaskan Dante berpetualang melalui beberapa tingkat di neraka dengan dipandu oleh penyaih Romawi. Game ini, selain pemainnya berpetualang, di sana akan terlihat adegan jiwa-jiwa yang senang disiksa. Kekerasan hingga berbagai aksi yang menggambarkan neraka yang sebenarnya. Widih, pasti serem banget ya, gengs. Yang kelima, The Darkness 2. Game bertema horror yang menugaskan kamu sebagai J.K. Estakado untuk menyelamatkan kekasihnya dari jeratan iblis yang sangat jahat. The Darkness 2 membawa kualitas game yang baru yang mampu menampilkan sebuah konsep yang brutal dan kejam. Temanya yang gelap juga membuat game ini akhirnya diadaptasikan menjadi seri komik yang dapat dihitung sukses. Gimana, gengs? Berani mencoba game horror yang berlatar belakang neraka ini? Selain seru, semoga kamu akan melakukan hal yang positif setelah mengetahui seramnya alam neraka ya. Nah, itu tadi, gengs. Beberapa game yang bisa mengajak kalian berpetualang ke neraka. Gimana menurut kalian? Serem gak sih? Kalau kamu suka sama video ini, silahkan like, share, dan komen juga ya di kolom komentar di bawah. Oh iya, klik tombol subscribe-nya juga dong, supaya aku selalu kasih kalian info-info menarik seputar gadget dan gaming. Bye-bye, gengs. Mwah! Don't say you're on the run to